Jika dapat pertanyaan seperti ini, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus aturkan fungsi tersebut menjadi ax² ditambah dengan bx ditambah dengan c. Lalu kita akan menggunakan suatu rumus untuk mencari titik puncaknya, yaitu titik puncak adalah negatif b per 2a untuk koordinat x-nya, dan negatif b²-4ac per 4a untuk koordinat y-nya. Nah, sekarang kita masuk saja ke pertanyaan D, yaitu 2-3 dikali dengan x-akar 2 kuadrat. Pertama kita harus keluarkan dulu ya, menjadi 2-3 dikali dengan x²-2akar 2x ditambah 2. Lalu kita akan keluarkan lagi menjadi 2-3x kuadrat ditambah 6 akar 2x-6. Sekarang kita harus aturkan kembali menjadi negatif 3x kuadrat ditambah dengan 6 akar 2x-4. Sekarang kita akan gunakan rumus yang saya sudah sediakan untuk mencari titik puncaknya. Jadi langsung saja, titik puncaknya adalah negatif 6 akar 2 per 2 dikali dengan negatif 3. Untuk koordinat x-nya, lalu negatif 6 akar 2 kuadrat, minus 4 dikali dengan negatif 3, dikali dengan negatif 4. Per 4 dikali dengan negatif 3 untuk koordinat y-nya. Sekarang kita hitung saja, dan pada akhirnya kita akan ketemu titik puncaknya adalah akar 2,2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan E, yaitu x di minus 2x kuadrat. Kita langsung saja aturkan fungsi tersebut menjadi negatif 2x kuadrat ditambah x. Lalu kita langsung masukkan ke rumusnya. Jadi titik puncak adalah negatif 1 per 2 dikali negatif 2 untuk koordinat x-nya. Lalu negatif 1 kuadrat, nah disini bisa dilihat bahwa c-nya adalah 0. Jadi kita langsung saja per 4 dikali dengan negatif 2 untuk koordinat y-nya. Kita langsung saja hitung, dan kita akan ketemu titik puncaknya adalah 1 per 4,1 per 8. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan F, di mana setengah x kuadrat minus x ditambah 1. Di sini kita bisa lihat bahwa urutan fungsinya sudah benar. Jadi kita masukkan saja ke rumus titik puncak. Negatif 1 per 2 dikali setengah untuk koordinat x-nya. Dan negatif, negatif 1 kuadrat minus 4 dikali setengah dikali dengan 1 per 4 dikali dengan setengah untuk koordinat y-nya. Kita langsung saja hitung, dan pada akhirnya kita akan dapat titik puncaknya di 1, negatif setengah. Sekarang kita tuliskan saja semua jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.